Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pemerintah Menteri Sosial, Kofifa Inder Parawansa, pinjau panti sosial karya wanita Mulia Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan panti menampung perempuan korban trafficking termasuk mantan pekerja seks komersial asal Kalijodo. Panti Mulia Jaya saat ini merehabilitasi sekitar 30 eks PSK yang terjaring razia dari wilayah Jawa Barat dan Banten. Kofifa berharap agar masyarakat dapat membawa XPSK Kalijodo ke panti sosial karya wanita Mulia Jaya. Selain masyarakat, para XPSK juga dapat langsung mendatangi panti tersebut. Di tempat ini, para mantan wanita penghibur di Kalijodo akan diberikan bimbingan agama, keterampilan, dan pelatihan kerja sebelum dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain mendapatkan berbagai pelatihan, mereka juga diberikan konseling guna menata kembali masa depan usaha mengikuti pelatihan. Mereka juga akan dibantu dengan program dari Kementerian Sosial, yaitu usaha ekonomi produktif dengan dana sebesar 3 juta rupiah per orang. XPSK Kalijodo boleh diantar ke sini oleh siapa saja sambil setelah di sini kita koordinasi secara administratif dengan Dinsos. Saya khawatir sekali jika mereka panik, kemudian mereka tidak tahu solusi ke depannya. Ini kan bisa, kalau mereka mau sebut ini transito, ya transito. Kalau dia sebut ini tempat shelter, ya.